Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinasainu walamudu minyawudin Wassalatu wassalamu ala asrafi Alhamdulillah Alhamdulillah Selamat pagi anak-anak Kita bisa berjumpa lagi pada hari ini Hari Kamis Ya Insya Allah pelajaran kita nanti hijaiyah Jadi Semoga anak-anak tetap sehat semuanya Bisa mengikuti pelajaran Tetap semangat dalam belajar di rumah Baik Pelajaran kita hijaiyah Nanti kita belajar tentang huruf-huruf hijaiyah Yang tidak dapat disambung Jadi huruf hijaiyah Yang tidak dapat disambung itu Berjumlah 6 Anak-anak Yang pertama huruf alif Berikutnya huruf Tal Kemudian dal Kemudian rock Kemudian zain Za Kemudian waw Ada 6 huruf yang tidak dapat disambung Tidak bisa disambung Dari Pada huruf setelahnya Jadi Tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya Apabila ada huruf sebelumnya Bisa disambung Jadi huruf 6 tersebut Tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya Itu ya anak-anak Baik anak-anak Inilah huruf-huruf yang tidak dapat disambung Ada 6 Pertama alif Kemudian dal Dar Ro Zain Kemudian waw Ada pun cara menulis huruf tersebut Coba perhatikan Pertama dari atas Bawah Huruf alif Kemudian huruf dal Cara menulisnya Dari atas Badannya melengkuk Kemudian Seperti ini Lodal sama Seperti dal Set Si titik Ya Kemudian Ro Cara menulisnya Kepalanya kepalanya di atas Badannya sama ekornya di bawah Ro Zain sama Badannya di atas Kepala di atas Badan sama ekornya di bawah Zain Ada pun cara menulis huruf Wawu Kepalanya dulu Melingkar Set Badannya melingkar Badannya ke atas Wawu Ini cara menulis Huruf hija'yah Baik anak-anak Disini Pamukes akan mencontohkan Bagaimana cara menyambung Huruf-huruf Hija'yah Yang tidak bisa disambung Pada huruf setelahnya Huruf-huruf tadi Yaitu Del Del Ro Zain Dan Wawu Walaupun soal disini Pamukes sudah tuliskan Bagaimana cara menyambungnya Di situ Nomor 1 Perhatikan Ada huruf Alif Nun Dan Ho Alif Ini huruf Yang tidak bisa disambung Setelahnya tadi ya Walaupun Pamukes ini Dikanti Del Del Atau Ro Atau Wawu Sifatnya sama Hanya saja Pamukes mencontohkan Huruf Alif Bagaimana cara menyambungnya Alif Karena dia Tidak bisa disambung Dengan setelahnya Maka dia sendiri Terus Nun Nun di tengah Tidak Tidak Badannya tidak Cembung Kemudian Ho Nah seperti ini Berikutnya Nomor 2 Berikutnya nomor 2 Sa Ba Wa ini huruf Wawu Di depan Wawu Di depan Karena tidak bisa disambung Dia tetap sendiri Terus Sa Badannya tidak Cembung Kemudian Ba Nah seperti ini Kemudian Huruf yang tidak bisa disambung Setelahnya Berada di tengah Dal Nomor 3 Bagaimana cara menyambungnya So Da Ya Tidak disini Terus Na Sendiri Ya Dal tidak bisa disambung Dengan na Kemudian nomor 4 Ada huruf Nun Fa Dan Ro Ini huruf yang tidak bisa disambung Dengan setelahnya Berada posisinya Di belakang Bagaimana yang menyambungnya Na Sama Fa Bisa disambung Kemudian Ro Na Fa Ro Seperti itu anak-anak Kemudian yang nomor 5 Sa Wa Ro Kita sambung bersama-sama Sa Ini hurufnya Yang tidak bisa disambung Setelahnya Ada dua Wa Dan Ro Sa Kemudian huruf Wa Kemudian huruf Ro Nah Begitu Beberapa contoh Huruf yang tidak bisa disambung Dengan Setelahnya Baik Nanti Pak Mukes Perlihatkan Kaedah Ataupun Cara-cara Menyambung Dan cara-cara Huruf-huruf tersebut Ketika bertemu Dengan huruf-huruf yang lain Seperti yang Pak Mukes contohkan Disini Gitu Nah inilah Kaedah Cara penulisan Huruf yang tidak dapat Disambung Dengan setelahnya Sedapun ini Ketika huruf tersebut Bertemu dengan huruf-huruf yang lain Baik anak-anak Disini Pak Mukes sudah menuliskan Beberapa contoh Ataupun Beberapa soal Yang harus kalian kerjakan Ingat Huruf-huruf tersebut Tidak bisa disambung Dengan Setelahnya Apabila dipaksakan Disambung Huruf-huruf tersebut Maka Tidak bisa Dibaca Ya Namanya Itu dipaksakan Disambung Dengan Nah itu Nanti jadinya Hurufnya Tidak bisa Dibaca Jadi huruf-huruf tersebut Memang Tidak bisa Disambung Dengan huruf Sesudahnya Apabila Ada huruf Sebelumnya Maka Huruf tersebut Bisa Disambung Itu anak-anak Kurang lebihnya Mohon maaf Semoga Bermanfaat Bagi Kita semuanya Terjaga Kesehatan Belajar di rumah Dengan semangat Semoga Kesuksesan Akan selalu Menyertai Kita semuanya Dan kita Termasuk Orang-orang Yang beruntung Insyaallah Terus saja Anak-anak Silahkan Dicadat Dikerjakan Kalau sudah Selesai Bisa Dikumpulkan Lewat WA-nya Pak Mukles Sekian Kurang lebihnya Memaah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih